Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadis Karangan Imam Suyuti Bab yang ke-27 tentang keutamaan mengingat kematian Kaum muslimin rahimahumullah sebagai mukaddimah kira-kira begini Kita manusia itu sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia Dari alam dunia nanti kita akan pindah ke alam barzah atau yang disebut juga alam kubur Nah perpindahan kita dari alam dunia ke alam barzah ini, ke alam kubur ini Itu dibedakan menjadi dua Ada yang menyebutnya sebagai peristiwa kematian Ada yang disebut dengan pindah Istirahat saja Satu orang disebut mati ketika pindah dari alam dunia ke alam barzah Orang yang lain disebut pindah dari alam dunia ke alam barzah Nah pada bab ini kita itu diperintahkan mengingat peristiwa kepindahan kita dari alam dunia ke alam barzah Kalau orang-orang biasa disebut mati, kalau orang mulia biasa disebut pindah Hakikatnya Hakikatnya itu Sebetulnya kita hanya pindah saja Sama seperti kepindahan kita dari alam rahim ke alam dunia Lalu apa pentingnya kita mengingat bahwa kita itu akan pindah dari alam dunia ke alam barzah Itu supaya kita tidak lalai ketika kita hidup di dunia Nah Lalu Nasib orang-orang yang pindah dari dunia ke alam barzah tentu terbagi menjadi tua Ada yang nasibnya baik ketika di alam barzah sehingga dia hidup bahagia Sebaliknya ada yang nasibnya buruk ketika dia pindah dari dunia ke alam barzah Siapa orang yang bernasib baik? Orang yang bernasib baik tentu seperti saya, anda, dan semua orang-orang beriman, orang Islam Lalu siapa yang bernasib buruk? Tentu yang bernasib buruk adalah orang-orang kafir Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT Lalu ketika orang-orang mengingat peristiwa tersebut Ada orang-orang yang Tidak takut mengingat peristiwa kepindahannya dari alam dunia ke alam barzah Kenapa? Karena dia yakin misalnya akan rahmat Allah SWT Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang merasa takut Kepindahannya dari alam dunia ke alam akhirat Kenapa? Karena dia belum tahu nasibnya nanti gimana Mau tidak takut atau mau takut dua-duanya bisa benar bisa salah Kalau tidak takutnya karena aku senudan kepada Allah Yakin akan rahmat Allah Insya Allah termasuk orang-orang yang memang tidak takutnya benar Tetapi kalau tidak takutnya karena bodoh tidak tahu alam barzah Apalagi karena tidak beriman Nah itu dia yang akan celaka Sebaliknya kalau seseorang yang takut karena dia memang Percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak ada yang tahu nasibnya di alam barzah Kecuali Allah Insya Allah benar Tetapi kalau takutnya karena putusnya dari rahmat Allah Nah itu dia yang akan celaka Mari sekarang kita lihat beberapa hadis tentang keutamaan mengingat kematian tersebut Yang pertama Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis Al-Mautu Jisrun Yusilul Habibah Ilal Habibi Kematian itu bagaikan jembatan yang menyampaikan atau yang menghubungkan antara seorang kekasih dengan kekasihnya Jadi dengan kata lain kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jembatan yang harus kita lalui untuk menjumpai Allah yang kita cintai adalah kematian Maka orang-orang Orang-orang yang merasa cinta kepada Allah dia tidak akan takut terhadap kematian Kenapa? Karena justru dengan kematian itulah dia akan bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda petik tentunya Nah mudah-mudahan kita masuk kelompok orang yang meninggal dengan kategori ini Orang-orang yang cinta kepada Allah dan akan menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cintai Allahumma Amin Jadi jelas Kalau orang-orang jenis ini dia tidak akan takut mati Bahkan dalam tanda petik senang menjemput kematian Kita lanjutkan hadis yang kedua Jadi kematian disini dikelompokkan menjadi empat Yang pertama kematian para ulama Yang kedua kematian orang-orang yang kaya raya Dan yang ketiga kematian para fukoro Lalu yang keempat adalah kematian para umaro pemimpin Lalu kematian para ulama itu diumpamakan seperti kegelapan Jadi kalau ada orang yang alim alamah meninggal Itu dunia seakan-akan kehilangan satu lentera Satu lampu Jadi sekian lampu yang ada Zulmah Kenapa? Karena ya hanya para ulama lah yang bisa menerangi umat ini Coba kita cek Semua peribadatan yang kita lakukan Semua ilmu yang kita peroleh Itu kan dari Rasulullah Rasulullah kepada sahabat-sahabat Tapi ingin dari tabin terus Sampai kepada ulama Nah kalau yang menjelaskan ilmu-ilmu agama meninggal Ibarat kita kehilangan cahaya Jadi kegelapan itu ilmatun Lalu yang kedua itu adalah Kematian ahunia Khasratun itu menyesal Banyak orang yang menyesal Kenapa menyesal meninggalkan harta yang banyak Tentu ini agenia Agenia yang lupa akan jalan akhir Akherat Kalau yang dia Enggak lupa akhirat Panen agenia juga ya Makin banyak harta Seharusnya seseorang itu makin bisa banyak beramal Kira-kira begitu Jangan sebaliknya Makin banyak harta Makin banyak ciksa Namun tubi rahimin Yang selanjutnya Kematian orang-orang fakir itu adalah istirahat Orang fakir di dunia kan udah Gak bisa menikmati banyak hal Yang dia tahu hanya makan nasi sama lauk sederhana Gak tahu pizza Gak tahu daging Gak tahu apa Susah kerja pagi Ganting turak dapetnya sedikit Ketika mati dia istirahat Kalau fakirnya adalah fakir yang Iman fakir yang Islam Fakir yang saja Tapi kalau fakirnya ini adalah fakir yang Sapwah Yang kafir Di dunianya dia susah Mati tambah susah lagi Kira-kira begitu Gak istirahat Nah kalau kematian para pemimpin itu seringkali menjadi fit Menjadi fit Nah jadi kalau Yaudah coba kita cek Kalau ada zaman kerajaan misalnya Kalau ada seorang raja meninggal Lalu kan akan terjadi huru-hara Perebutan kekuasaan Nah itu fitnah salah satunya Kira-kira begitu Kita lanjutkan hadis yang ketiga Saya ulangi Saya ulangi Pindah ke alam barjah Ke alam barjah Sebetulnya kita pun sama Oh iya ini kan kita kan terdiri dari jasad dan ruh Yang namanya mati Itu kan ini ruh Pindah ke Alam barjah Lalu apanya yang meninggal Yang mati Ya kita Ninggalin jasad ini aja Kira-kira begitu Nah cuman bahasanya kan kalau Para wali yura itu adalah Pindah dari alam dunia Ke alam barjah Sementara kalau orang biasa Biasa disebutnya Mati Kita lanjutkan hadis yang keempat Ni'mal mautu rohatul mu'min Jadi kematian terbaik itu adalah Kematian yang menjadi Istirahatnya orang-orang yang beriman Ya ketika kita di dunia Tentu kita disebut mukallah Orang yang punya beban Orang yang diberi taklif Orang yang punya kewajiban Untuk beribadah kepada Allah SWT Sholat, zakat, puasa, haji Ibadah-ibadah lainnya terus Tetapi begitu kita pindah Ke alam barjah Kita gak ada kewajiban lagi Untuk ibadah Di sana kita hanya tinggal Menikmati apa yang diberikan Allah SWT Hadis yang kelima Mautul ulama'i zulmatun fiddini Kematian ulama'i itu adalah Kegelapan dalam urusan agama Seperti tadi Kalau ulama'i diumpamakan Seperti lampu Maka ketika lampu mati Akan ada kegelapan Selanjutnya hadis yang ke-6 Jadi apabila seorang manusia itu Pindah ke alam barjah Maka amalnya itu putus Kecuali tiga Tiga amal yang gak putus Apa pertama sedekah jariah Walaupun kita sudah pindah ke alam barjah Ilmu yang diajarkan Contoh misalnya ini Ini Imam Suyuti Begitu pun agen-agen sekalian Akan-agen yang sudah berada di alam barjah Akan-agen sekalian Akan-agen sekalian Dan kalau anak-anak kita ini berbuat kebaikan Maka kita akan mendapatkan limpahan pahala Dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak Anak-anak kita Nah Anak di sini bisa anak bermakna anak kandung Juga bisa bermakna anak murid Bisa bermakna anak buah dan lain-lain Pokoknya begitulah Tentu makna asanya adalah anak-anak kandung Jadi jelas ya Ketika seseorang pindah dari alam dunia ke alam barjah Maka ada tiga hal Yang masih terus mengalir ke alam barjah Yang pertama adalah sodakoh jariah Lalu yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan Dan yang ketiga adalah anak yang soleh Dan yang keempat kelima tentu pasti banyak Karena begini Kesimpulannya kan bahwa Sesuatu yang terjadi di alam dunia ini Masih bisa memberi manfaat terhadap orang-orang yang berada di alam barjah Nah itu Ingat alam barjah bukan alam akhirat Kita harus membedakan ada alam barjah ada alam akhirat Alam barjah atau alam kubur adalah Alam di antara alam dunia dan alam akhirat Jadi belum sampai ke akhirat kira-kira begitu Baru di permulaannya saja Nah ketika kita berada di alam barjah ini Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Masih bisa memberi kontribusi terhadap kita yang berada di alam barjah Yang ditegaskan pada hadis ini ada Yang lainnya Silahkan dicari Kita lanjutkan hadis yang ketujuh Rasulullah SAW bersabda Ingatlah sesuatu yang menghancurkan ni'mat Sesuatu yang bisa menghilangkan ni'mat Apa itu ya Rasulullah SAW bertanya Rasulullah SAW menjawab Al-Maut kematian Lalu Al-Maut kematian Lalu Al-Maut kematian Sampai tiga kali Jadi sesuatu yang bisa merampas semua kenikmatan duniawi adalah mati Tetapi sebaliknya Bagi orang-orang yang Tadilah khaufun alaihim walahum yahzanun Orang-orang yang mencintai Allah Yaudah Semua kenikmatan dunia hilang Tidak masalah Kenapa? Karena dia akan mendapatkan Kenikmatan baru yang hakiki Kenikmatan baru yang abadi Kenikmatan di alam barzah Yang kemudian akan disambung Dengan kenikmatan di alam Sementara bagi orang-orang yang ceraka Orang-orang kafir Yaitu Semua kenikmatan dunia putus Karena peristiwa kematian Karena peristiwa kita pindah ke alam barzah Kemudian akan digantikan dengan Siksa kubur Dilanjutkan dengan Siksa akhir Akhirat Namun Dabillah Lalu yang hadis yang ke-8 Jadi Rasulullah SAW pada hadis ini menjelaskan Bahwa kita itu di dunia harus merasa Seakan-akan kita itu pengembara Atau hanya pelancong saja Atau sedang lewat saja Sehingga saja Kalau kita itu harus berpikir bahwa Kita itu merupakan ahli kubur Maksudnya Maksudnya kalau kita sedang hidup di dunia itu Jangan sampai lupa kubur Jangan sampai lupa akhir Kenapa? Karena di dunia kita itu hanya Mampir saja Sementara saja Jangan sampai kita di tempat yang sementara Melupakan tempat yang abadi Kita lanjutkan hadis yang ke-9 Ketika ada orang alim Orang pandai Dan antara petik urusan agama Maka menangislah Para penduduk langit Dan para penduduk bumi Selama 70 hari Jadi kematian orang alim Itu ditangisi oleh penduduk langit Dan penduduk bumi Selama 70 hari Lalu ada hadis yang ke-9 juga Yang semakna hadisnya Karena tadi saya ngitung Ini ada 11 hadis Saya tidak bisa Belum bisa memilih Dan nomor 9 ini ada 2 Yang semakna Yang pertama tadi Di barang siapa yang tidak sedih Dengan kematian seorang alim Maka dia itu Orang munafik Orang munafik Orang munafik Rasulullah Mengatakannya sampai 3 kali Jadi dengan kata lain Kalau ada orang masyur Alim alama Orang soleh Sejauhnya Kalau kita bisa menangis Kalau tidak menangis Kita sedih Kalau tidak sedih Kita mengapa Nah setelahnya Menunjukkan empati kita Terhadap kematian Orang alim Tersebut Nah kalau kita Tidak bisa seperti itu Jangan-jangan Kita ini masuk Golongan orang munafik Nangudubillah Himin Selanjutnya hadis Yang ke-10 Nah ketika ada seorang mayit Ada orang yang wafat Malaikat itu pada Berkata Apa yang sudah Dia lakukan Sehingga kita harus Begini dan begitu Nah sementara manusia itu Berkata Apa yang dia tinggalkan Nah gitu kan Warisannya apa Kira manusia itu Warisannya apa Warisannya apa Malaikat Apa yang sudah Dia berbuat Di dunia Sehingga kita harus Berbuat apa Akhirnya gitu ya Nah itulah Sepuluh hadis Tentang keutamaan Mengingat Kematian Jadi yang bisa Kita garisbawahi Bahwa Ingat mati Bisa menjadi Salah satu Jalan kita Mendapatkan Rizu Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Kita didaktirkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Orang-orang yang Husnul khutimah Ketika meninggal Dunia Allahumma Amin Mudah-mudahan Kita didaktirkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Orang-orang yang Mendapatkan Ni'mat Di alam Kubur Mendapatkan Kebahagiaan Di alam Barzah Allahumma Amin Rabbana Taqobbal Minna Inna Kanta Sami'ul Alim Wata'ul Alayna Inna Kanta Tawwabur Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Alla'ilaha Ilanta Astagur Kawatub Ila'i Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai